Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan iya kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini Bang Wizzy akan bahas tentang Spiral Abyss teman-teman Nih dimana Spiral Abyss ini lebih menantang dibanding sebelum-sebelumnya ya guys ya Tapi gak semua orang beranggapan seperti itu Ada beberapa player menganggap bahwa Spiral Abyss kali ini tuh susah banget ya Bahkan dia sampai membuat postingan di komunitas Hoyoverse Nah postingan itu seperti apa? Seperti ini teman-teman Excuse me Hoyoverse you think you game is all like drug soul Drug soul guys ya Oke bro I hate this Spiral Abyss One hit you died 12-2 first half test enemy are bintang-bintang-bintang atau sensor ya One enemy have 1 million HP or what? This is not funny anymore No don't do this Spiral Abyss like this anymore Jadi player ini tuh jengkel banget teman-teman dengan Spiral Abyss kali ini yang dimana susah banget One hit die dan dia menganggap bahwa Spiral Abyss ini kayak Dark Soul Dark Soul itu game yang seperti Elden Ring teman-teman yang dimana one hit die Dan disitu kalian harus pakai mekanik yang sangat luar biasa untuk menamatkan game tersebut Lalu apa kata orang-orang mengenai postingan hal ini? Game anak-anak yang main di anak-anak banyak ngeluhnya Hadeh ngeluh gak ada konten game Giliran Spiral Abyss kesusahan ngeluh juga Stop complaining and just play the game you Baka Serba salah Kemarin gampang protes sekarang susah juga diprotes Weka 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 Yang double build partinya udah jadi Minta konten endgame ditambah selain Spiral Abyss Nah yang lemah gemulai kuar-kuar Spiral Abyss terlalu susah Susah sih tapi gak segitu juga kali Spiral Abyss kalau mudah namanya bukan challenge untuk endgame lagi Kayak Spiral kemarin contoh tim aneh-aneh plus absurd aja bisa full star Kata seseorang teman-teman Well gue ngerti sih apa yang dia ucapkan gitu kan Apa yang dia katakan mengenai Spiral Abyss kali ini yang lebih katanya Lebih susah gitu loh guys ya Mungkin saja karakternya ini belum terbuil dengan rapi gitu kan Ya kita positive thinking aja gitu loh Nah kesusahan player itu di sebelah mana sih? Letaknya gitu kan Pastinya di 12 ya Di Spiral 12 ini adalah penentuan kalian teman-teman Nah permasalahannya yang paling susah itu mungkin di Spiral Abyss 12-1 Yang dimana disini kalian harus bawa healer ya Karena ada corrosionnya ini Terus kalian juga ya pandai-pandai jangan bawa shield lah ya Karena ada si serpent Dan yang terakhir kalian harus bawa bow Karena ini si drag ini terbang-terbangan Dan kita harus tembak dia agar dia terjatuh dengan memakai bow Well memang ini agak sedikit menantang sih Kalau Bang Wizi katakan ini tidak sulit Tapi menantang lah ya guys ya Itu menurut pribadi Bang Wizi ya Dan untuk akun Bang Wizi sendiri pun ya gak terlalu sulit-sulit banget sih Untuk nyelesaikan Spiral Abyss ini Tapi beberapa akun yang Bang Wizi coba Dengan status F2P Itu masih bisa tembus kok Asal yang penting terbuild dengan rapi aja untuk karakternya Well ini kan namanya juga endgamenya Genzin ya Yang dimana kalian juga harus ngebuild karakternya Sebisa mungkin semampu kalian Kalau bisa dinaikin sampai metop ya naikin gitu loh Jangan DPSnya aja dinaikin Tapi supportnya juga jangan lupa dinaikin Nah untuk yang bagian 2 ini ada Thunder Manifestation Yang dimana disini kamu harus pintar-pintar deh Baca patternnya si Thunder ini Karena dia bisa kesana kemari dan ya pencicilan gak bisa diem Lalu di bagian keduanya disini ada Lawakrul Nah Lawakrul ini lebih enak pakai Pyro teman-teman Karena disini kalian ngelawan yang Cryo dan Electro Lawakrul Ya memang disini ada beberapa hal yang membuat kalian one hit ya Pertama itu jebakan trapnya Yang kedua ketika Lawakrul ini ngehantem kalian Itu sakit banget coy Makanya di bawah ini harus bawa shield ya Agar kalian gak mati terus Nah untuk bagian 3 nya ini menurut gue agak gampangan dikit lah ya Cuman lawan Eremite ya Yang dimana ini patternnya gak susah-susah banget Dan ya cuman menang tebal aja Well menurut gue untuk Spiral Abyss kali ini Lebih menantang sih tidak terlalu sulit ya So gimana guys pendapat kalian mengenai Spiral Abyss di versi ini Apakah menurut kalian Spiral Abyss ini kayak drug soul gitu Yang one hit die gitu kan Atau mungkin menurut kalian Spiral Abyss ini juga mudah untuk kalian Coba deh nanti komen di bawah ya Dan yep itu aja teman-teman untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye